Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Lembaga pendidikan Islam terpadu Yayasan An-Nasyi'in Dengan berbagai tingkatan lembaga Yang kami sebut sebagai keluarga besar dari pendidikan anak usia dini An-Nasyi'in Raudatul Adfal R.A.T.Nasyi'in T.A.Taman Kanak-Kanak Al-Quran T.A.T.Nasyi'in M.I.T.Nasyi'in Madrasah Sanawiyah T.A.T.Nasyi'in Madrasah Aliyah T.A.T.Nasyi'in SMK An-Nasyi'in M.I.T.U.L.A.T.Nasyi'in 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 Tahun Pelajaran 2019-2020 Menetapkan Sesuai dengan surat keputusan yang telah dibacakan AIDEM Pada tanggal 9 Juli 2020 Menetapkan Untuk tingkat paut pendidikan anak usia dini Dengan predikat istimewa Kita panggil Siswa teladan Dengan nama Muhammad Raihan Arifin Lahir di Pamekasan Pada lembar 18 Oktober tahun 2015 Putra dari Bapak Syamsul Arifin Dengan ibunda Siti Khalifa Alamat pelumbungan Dengan indeks prestasi istimewa Kami mohon Kepada nanda Muhammad Raihan Arifin Bersama walinya Bapak Syamsul Arifin Berkenan Menempati kursi Di bibar kehormatan Yang tersedia Alhamdulillah Wa syukurillah Wa ni'matillah Wa la hawla wa la kuwata Illa billahi al-anih al-azim Rautatul akbar Lembaga Dari Jenis Pendidikan dasar Yang berada di bawah naungan Yayasan An-Nasyi'in Menetapkan Salah seorang siswi tauladan Berbahagia anak untuk Kaila Al-Mira Izzati Lahir di Pemekasan Pada lembar 17 Juni 2011 Putri kesayangan dari Bapak Muhammad Asisi Sarjana Pendidikan SD Pemekasan Bersama Bersama Ibu unda Yulis Iananda Prajita Sarjana Pendidikan Alamat Alamat kerunjukan dengan indeks prestasi istimewa Kami mohon untuk segera Menaiki identitas kehormatan berikut walinya Tak cukup satu nama untuk kita berikan aplos Untuk kita berikan musyahadat kepada Adinda Yang telah menempuh selama dua tahun di TKA Taman Kanak-kanak Al-Quran Tarbiatul Nasi'in Berbahagialah Nanda Danisa Fahma Aliyah Lahir di Babengkasan pada tanggal 21 April 2012 Putri Al-Makarram Bapak Hasan Basri Sarjana Pendidikan Dengan Ustada Siti Manahama Sarjana Pendidikan Islam Dengan indeks prestasi istimewa Alamat kerunjukan Danisa Fahma Aliyah Berkenan bersama walinya Menaiki Bimbar Adun Di lembaga selanjutnya Madrasah Ibtidaiyah Tarbiatul Nasi'in Sekolahnya ditempat yang sekarang Merupakan aula odor terbuka utama Salah seorang gadis kecil Yang jauh di sana Tapi tekun belajar Semangat untuk berjuang Meniru Pendahulu-pendahulu Orang tuanya Ini memang Memang Darat Jatuh Tidak jauh dari orang tuanya Kita sambut inilah Siswi taulada Dari M.I. Tarbiatul Nasi'in Ana Altaupun Nisa Lahir di Pemekasan 18 Januari 2010 Putri kesayangan dari Bapak Naini Dan Pak Iman Tersara Alamat larangan 2 Dengan iklim nilai 90,19 Dimohon berkenan Menanyi membar kehormatan Masih setingkatan dengan A.A. Alkohol Misa Lembaga Sore Madrasa Didia Taklidia Awaliyah M.I. Sore Setelah menimbang dan seterusnya Menyatakan bahwa Ana ini Memang pantas Dinobatkan sebagai Siswi teladan Dikarenakan akhlak Aiki dan perbuatannya Rajinnya Disiplinnya Asli Bukan rekayasa Anti-morak Anti-pengawet Kita sambut kehadiran Hilwa Saba Aini Lagi di Pamukkasan Pada 11 Juli 2010 Putri dari Bapak Saba Aini Sarjana Pendidikan Islam Dengan ibu Udang Rolah Tua Aini Larangan Dibuat Dengan Dindang Atas 90,20 Dimohon Kepada Dibuat Saba Aini Berkenan Menanggilan Saba Aini Barzana Sukron Sukron Jazila 6 tahun Melangkah ke depan Bagaikan Mesin Waktu Yang terus Berputar Cepat Tak terasa Kita beranda Pada Madrasah Sanawiyah Tarbiatun Nasi'in Kita sambut Kehadiran Adinda Yang menjadi harapan Dari kedua orang tuanya Salman Al-Walidi Siapa kita Salman Al-Walidi Siapa kita An-Nasi'in Salman Al-Walidi Belahir di pemengkasan pada 15 Desember 2005 Putra dari Bapak Cami Dengan Ibu Kepat Alaman Larang Tuhan Dengan Ijad Prestasi 95,23 Dimohon kepada Salman Al-Walidi Berkenan Menanggilan Kepat Berikut Kualinya Masih di tingkatan yang sama Madrasah Jidia Taklimia Kustor Untuk Putra Karena dipisah Sudah balik Sudah balik Dipisah Putra Putri Sore Untuk MTS Sore Berbahagialah Untuk Putra Saudara Mohamad Ferdianto Ali Da'bar Dan untuk Putri MDT Wusto Putri Rohitoh Albir Tawsi Mohamad Ferdianto Ali Da'bar Lahir di Pemakasan Pada 6 Desember 2004 Putra Dari Bapak Mohamad Da'iman Bersama Ibunda Fahiria Dengan Alamat Berujukan Dengan Indeks Prestasi 85,25 Sedangkan Robikoh Albir Tawsi Lahir Di Pemakasan 20 Juni 2006 Putri Dari Bapak Ahmad Zulaidi Bersama Ibunda Setia Alamat Larangan Luar Dengan Indeks Prestasi 91,85 Selamat Untuk Ibunya Putra Putri Dari MBT Gusto Berikutnya Untuk MA Tarbiatun Nasi'in Tiga Tahun Bukan Masa Yang Cepat Lama Sekali Kalau Kita Menunggu Kata Bapak Cuhari Menunggu Itu Membosankan Tapi Tidak Harus Menunggu Karena Kau Harus Ditetapkan Duduk Di Kursi Yang Sudah Disiapkan Berbahagialah Nodil Faridatul Hasana Lahir Di Pemakasan Pada Tanggal 26 Januari 24 Putri Dari Bapak Muhammad Taufan Bersama Ibunda Lilith Subaida Alamat Larangan Dalam Dengan Indeks Investasi 89,52 Dinobatkan Sebagai Siswi Tladan Dari MA Tarbiatun Nasi'in Berikutnya Dari MDT Olya MA Sore Pertarungan IE Serta Keterdasan Tingkat Laku Masih Tetap Jadi Penilaian Karena Kita Anasi'in Berkarakter Anasi'in Yang Mengedepankan Laku Kariman Kita Sambut Saja Gadis Yang Sudah Mulai Beranjak Dewasa Pinter Dan Mampu Mengungguli Dari Teman Temannya Nurul Oyung Kiroli Lahir di Pemekasan Pada 5 November 2001 Pertidari Bapak Muhammad Aslan Bersama Ibunda Sini Murtian Dengan Alaman Tarangan Luar Dengan Murul Boyun Hiromi Dipersilakan Kesempatan Injir Untuk Naik Keatas Berkata Bapak 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 Dibawah Pemenang Dan Dibawah Binas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pemekasan SMK Anasyi Menetapkan Salah Satu Siswa Terbaik Bahkan Boleh Dikatakan Sebagai Istimewa Kita Sebut Saja Namanya Helmi Hidang Helmi Gizang Rakyat Di Pemekasan Bada 10 Juni 22 Putra Dari Bapak Abdur Kaman Bersama Ibunda Sumina Dengan Alaman Lalang Dengan Indeks Prestasi 90 Komar 20 Kami Mohon Kepada Anda Ikut Walinya Untuk Bersama Sama Menaiki Pentas Kehormatan Sebelas Lembaga Yang Kita Cintai Sebelas Lembaga Yang Kita Sayangi Sebelas Siswa Siswi Yang Tak Kalah Kami Juga Selalu Mendoakan Termasuk Juga Yang Lain Selamat Kami Ucapkan Anda Sudah Dinobatkan Di Hablatul Impian Tasyakur Yang 60 Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Yayasyat Anajiin Tahun Pelajaran 2019 2020 Dan Sebagai Bentuk Apresiasi Kami Akan Memberikan Kalung Kehormatan Dan Trophy Penghargaan Yang Dalam Hal Ini Kami Mohon Berkenan Kepada Al-Mukarram Ketua Umum Yayasan An-Naji'in Al-Mukarram Dikarenakan Beliau Kesehatannya Sedang Terganggu Akan Diwakili Oleh Wakil Ketua Umum Yayasan An-Naji'in Al-Mukarram Yai Muhammad Taha Fawzi S.J. Tahi Kepada Beliau Waktu Dan Kesempatan Dihaturkan S.J. Terima kasih. 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 Terima kasih.